Intro Permisi mbak, apa benar kamu Lilian? Iya, kamu siapa ya? Kenalin, aku Clara. Apa kita bisa bicara sebentar? Ah, boleh. Mau bicara apa? Apa? Sebelumnya aku mau nanya, apa kamu kenal sama Alessio? Alessio? Tentu aja aku kenal. Dia tuh pacarku udah 5 tahun. Kamu kenal sama Alessio? Sebenernya Alessio adalah suamiku mbak. Kami sudah menikah selama 5 bulan. Hah? Apa? Kok Alessio gak pernah cerita sama aku? Kami dijodohkan mbak. Aku minta tolong mbak lepasin Alessio ya, demi rumah tangga kami. Jujur, aku sayang banget sama Alessio. Tapi aku gak mau merusak rumah tangga orang lain. Kalau gitu, biar aku aja yang ngalah dan lepasin Alessio. Eh, jangan. Kalian udah menikah. Biar aku aja yang lepasin Alessio. Makasih ya Lilian. Kamu baik banget orangnya. Kamu pikir aku bakal lepasin Alessio semudah itu? Gak bakalan lah. Sebenernya aku agak ragu. Apa bener dia rela lepasin Alessio begitu aja? Apa-apaan kamu, Clara? Kamu menemui Lilian dan bilang semuanya? Hah? Emangnya aku salah? Aku cuma kasih tau yang sebenernya. Lilian nangis dan nyalain diri sendiri. Ini semua gara-gara kamu. Dia sendiri kok yang mau ngalah? Kok jadi nyalain aku? Dia bilang, kamu ngancam dia buat tinggalin aku. Ternyata kamu wanita licik. Aku licik? Aku ini istri sah kamu. Kalau bukan karena perjudaan paksa ini, istriku pasti Lilian. Kamu jahat Alessio. Mulai hari ini, aku gak akan pulang ke sini. Aku mau tinggal di apartemen Lilian. Jadi gini cara main kamu. Kamu berani bermain api. Kamu juga harus siap terbakar. Nyari-nyari jawab di dating app, ah. Ya kali aku jadi cewek indosier yang menyemenyeh. Clara, mencari selingkuhan. Menarik juga. Dari fotonya juga cantik. Aku chat deh. Wah, ada yang ngechat duluan. Tapi dia pake foto dugong. Orangnya pasti burik. Hai, kenalin. Aku Nathan. Umur 27 tahun. Dan masih single. Aku Clara. Umur 26 tahun. Tapi aku istri orang. Iya, sayang banget. Padahal kamu cantik loh. Buat apa cantik kalau diselingkuhin terus? Serius? Jadi itu alasannya kamu main dating app? Iya, beneran. By the way, foto kamu mana? Masa pake foto dugong sih? Jangan-jangan, kamu emang dugong. Enak aja. Ini biar misterius tau. Sok-soan misterius. Emangnya situ ganteng. Nilai aja sendiri. Ini foto aku. Alah, Mak. Ganteng banget nih jawab. Tapi ini beneran fotonya bukan ya? Kenapa diem aja? Terpesona ya sama fotoku. Siapa juga yang terpesona? Bisa aja kan itu foto palsu. Yaudah. Sini nomor kamu. Kita video call aja gimana. Oke deh. Nomor aku 12345. Eh, dia video call. Alah, Mak. Dia beneran ganteng. Loh, kok dimatiin video call-nya? Aku belum mandi. Jadi minder. Emang, rezeki anak soleha. Dapet selingkuhan lebih ganteng. By the way, kamu tinggal di mana? Kalau deket, jalan yuk. Di perumahan Bucin? Jalan. Boleh deh. Wah, ternyata deket juga ya. Besok aku jemput ya. Share lock aja. Clara kemana ya? Biasanya dia selalu nyariin aku. Kok seminggu ini cuek-cuek aja? Makasih udah ngajak jalan-jalan ya, Nathan. Aku seneng banget jalan-jalan sama kamu. Aku juga, Clara. Kalau butuh apa-apa, hubungi aku aja. Oke? Oke, siap, bos. Itu bukannya Clara. Sama siapa dia? Ternyata dia selingkuh. Aku balik duluan ya, cantik. Ting. Hati-hati di jalan ya, Nathan. Bagus ya. Ternyata ini kelakuan kamu di belakang aku. Beran-beraninya kamu selingkuhin aku. Alessio. Clara, beran-beraninya kamu selingkuh di belakang aku. Kenapa kamu marah, Alessio? Selama ini kamu pulang ke rumah selingkuhanmu, aku gak marah tuh. Kamu itu istri aku, aku berhak atas kamu. Hah, lawak banget. Tapi kenapa kamu lebih pilih Lilian daripada aku, istri kamu? Kamu gak usah bawa-bawa Lilian, dia gak salah apa-apa. Hah? Iya, emang semuanya salah aku. Aku yang udah ngerusak hubungan kalian berdua. Mulai hari ini, aku bakal ada di rumah terus. Aku gak bakal biarin kamu ketemu sama cowok itu lagi. Terserah kamu, Alessio. Sekarang bikinin aku makan. Aku lapar belum makan dari pagi. Kenapa gak sarapan di rumah Lilian? Gak dimasakin ya? Kasian. Clara, kamu makin berani membantah ya. Aku ini sumi kamu, jadi kamu harus nurut sama aku. Aku bukan babu kamu, Alessio. Kalau kamu mau makan, minta aja sama sedengkuhan kamu itu. Clara, kenapa aku sakit saat ngeliat kamu udah berubah? Aku jahat ya sama kamu. Maafin aku. Hai, cantik. Kapan nih kita jalan lagi? Demen amat sih ngajak jalan istri orang, dasar buahnya. Habisnya, aku gak tega liat kamu disakitin terus. Kamu juga berhak bahagia. Emangnya, aku keliatan gak bahagia ya? Iya, dari tatapan mata kamu yang kosong kemarin. Rasanya aku pengen bahagian kamu. Makasih ya, Nathan. Sebenernya, aku juga bingung sama posisiku. Kami nikah karena perjalanan paksa. Terus? Suamiku punya pacar udah 5 tahun, dan aku adalah orang baru diantara mereka. Kamu gak salah, Clara. Harusnya suami kamu tegas dengan pilihannya. Aku sih maunya mempertahankan rumah tanggaku, karena prinsipku adalah menikah sekali seumur hidup. Kamu adalah wanita yang tulus, Clara. Seandainya aja, dulu aku ketemu sama kamu duluan. Aku juga gak mau terjebak di situasi ini, Nathan. Kalau kamu butuh tempat bersandar, aku selalu ada buat kamu, Clara. Makasih ya, Nathan. Kamu mau kemana, Clara? Rapi banget. Mau jalan sama Nathan? Mingguan kamu itu, aku gak izinin kamu keluar. Oke, aku gak akan keluar, asal kamu putusin Lilian. Kenapa jadi bawa-bawa Lilian? Aku gak bakal putusin Lilian. Heh, kalau gitu, kamu gak berhak melarang aku. Eh, Clara, aku gak rela kamu jatuh cinta sama cowok lain. Kamu itu cuma milikku. Maaf kalau aku egois. Kepalaku pusing karena belum sarapan. Clara gak masakin aku tadi pagi. Aku telpon Lilian deh. Ada apa, sayang? Kamu mau ajak aku shopping lagi ya? Aku pusing banget, sayang. Belum makan dari pagi. Kamu bisa kesini gak bawain aku makan? Aduh, bisa-bisanya kamu sakit. Aku lagi kumpul sama temen-temen, sayang. Jadi gak bisa kesana. Maaf ya. Lilian sama sekali gak peduli sama aku. Dia tahunya cuma minta uang aja. Beda sama Clara. Aku tutup dulu ya teleponnya. Gak enak sama temen-temen. Clara lagi apa ya? Aku coba telpon deh. HP kamu bunyi tuh. Kayaknya suami kamu yang ngelpon. Heh, paling nyuruh pulang? Biarin aja lah. Aku juga udah gak peduli sama dia. Clara cuekin telepon aku. Biasanya dia gercep angkat telepon dari aku. Ini kah rasa yang jadi Clara selama ini? HP kamu bunyi lagi tuh. Kayaknya penting deh. Angkat aja. Heh, yaudah deh. Halo, kamu mau apa sih? Ganggu orang kencana aja? Eh, Clara. Maaf, aku gak maksud ganggu. Tapi aku lagi sakit. Badanku panas dan mau pingsan rasanya. Apa? Oke, aku pulang sekarang juga. Kamu jangan banyak gerak dulu. Kenapa suami kamu? Katanya lagi sakit. Dari suaranya emang lembes banget. Yuk kita pulang sekarang, Nathan. Alessio, kamu gak apa-apa. Ini aku belikan bubur dan obat. Makasih ya, Clara. Kamu emang istri terbaik. Maaf aku telat menjadarinya. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong gini? Terus, gimana sama pacar kesayangan kamu, Lilian? Emang, dia itu taunya cuma dugam dan ngabisin uang. Makanya mamaku gak setuju dulu. Hah, tapi kamu cinta banget kan sama dia? Emang, enggak Clara. Aku baru sadar. Kalau yang aku butuhin itu kamu, bukan Lilian. Terus Lilian gimana? Aku bakal putusin dia besok. Dan fokus sama rumah tangga kita, sayang. Apa? Jujur, aku seneng banget karena Alessio akhirnya memilih aku, istri sahnya. Lilian, ayo kita putus. Aku baru sadar kalau yang aku butuhin itu Clara, bukan kamu. Enggak, aku gak mau putus. Kamu mau lepas tanggung jawab, Alessio? Tanggung jawab apa? Aku hamil anak kamu, Alessio. Apa? Itu gak mungkin, Lilian. Kita gak pernah ngapa-ngapain. Bahkan istriku sendiri aja gak pernah aku sentuh. Kamu lupa ya? Sebulan lalu kita liburan ke luar kota, dan kamu mabuk berat. Semabuk-mabuknya aku, aku masih bisa membatasi diri. Itu gak mungkin, Lilian. Mungkin kamu gak ingat. Tapi aku masih ingat kalau kita melakukannya dengan penuh cinta. Enggak. Itu gak mungkin anakku, Lilian. Kamu sering pergi dungam dengan cowok-cowok lain. Kalau kamu gak mau tanggung jawab, jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa sama Clara. Apa? Kamu wanita gila, Lilian. Hah? Baru nyadar ya? Aku emang gila. Gila karena kamu. Kamu udah mutusin Lilian, sayang? Em, Clara. Maaf. Ternyata aku masih sayang sama dia. Dan berencana menikahi dia. Apa? Kamu bohongi aku lagi, Alisio. Kenapa sih kamu seneng banget nyakitin aku? Maafin aku, Clara. Kita cerai aja. Besok aku urus semuanya. Kamu bisa tinggal di rumah ini. Enggak. Aku bangat keluar dari sini. Aku gak suruh tinggal di rumah kamu. Terus kamu tinggal di mana? Kamu udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku bakal terus nafkahi kamu. Aku bisa cari pekerjaan dan kontrak rumah. Setelah tanda tangan surat cerai, aku bakal pergi dari sini. Clara, maafin aku. Jujur, aku cinta sama kamu. Tapi aku gak mau terjadi hal buruk sama kamu. Lilian terlalu berbahaya buat kamu. Aku udah tanda tangan surat cerainya. Aku pergi, Alisio. Clara, kalau butuh apa-apa, cari aku aja. Aku bakal bantu kamu. Gak perlu, Alisio. Kita berdua bakal jadi orang asing mulai sekarang. Clara, tolong jangan kayak gini. Orang tua kamu menitipkan kamu ke aku. Kamu itu tanggung jawab aku. Tanggung jawab kamu berakhir sampai di sini, Alisio. Selamat tinggal. Clara, apa aku benar-benar kehilangan kamu sekarang? Clara, kamu ngapain di pinggir jalan dan bawa banyak koper gini? Aku udah cerai sama suamiku, Nathan. Dan aku keluar dari rumahnya. Dia ngusir kamu dari rumah? Keterlombang, dia. Eh, enggak kok. Aku yang mutusin buat keluar dari rumah dia. Dia mau menikah sama pacarnya. Clara, kamu yang kuat ya. Terus kamu berencana tinggal di mana? Aku belum tahu, Nathan. Aku bakal cari kontrakan yang agak jauh dari sini. Emm, tinggal di apartemenku aja. Aku bisa jagain kamu 24 jam. Eh, enggak usah, Nathan. Aku enggak mau ngerepotin kamu. Clara, kalau boleh jujur. Aku seneng banget pas tahu kamu cerai sama suami kamu itu. Kenapa kamu seneng? Itu berarti aku ada kesempatan buat deket sama kamu. Tapi aku masih sayang sama Alessio. Kamu berhak dapat wanita yang lebih baik dari aku. Aku bakal bikin kamu sayang sama aku. Cuma kamu wanita yang aku mau, Clara. Kamu tulus. Nathan, masih banyak wanita di luar sana yang berhak dapat cinta kamu. Aku ini enggak mudah jatuh cinta sama orang lagi, Clara. Aku juga punya trauma sama wanita. Trauma? Aku pernah tulus sama seorang wanita. Tapi keluarganya menghinaku. Dia juga malah selingkuh dengan pengusaha kaya. Bukannya kamu juga kaya? Dulu aku miskin banget. Tapi hindahan dari dia dan keluarganya yang memotivasi aku bisa sesukses sekarang. Ternyata hidup kamu lebih berat dari aku ya, Nathan. Makanya izinin aku bahagiain kamu selamanya, Clara. Nathan, kamu Nathan kan? Aku kangen banget sama kamu. Alica, kamu balik ke Indonesia? Iya, aku denger-dengar kamu sekarang jadi pengusaha sukses ya? Iya, semua berkat kerja keras dan hinaan dari keluarga kamu. Aku bisa bangkit. Kamu masih marah ya sama keluarga aku. Kalau kamu datang sekarang, mereka bakal terima kamu kok. Maaf, tapi aku udah gak berminat. Hah? Kamu kenapa sih, Nathan? Bukannya dulu kamu janji mau nikahin aku. Kamu bucin banget kan sama aku dulu? Hah, itu sebelum keluarga kamu menghina aku dan kamu pergi ke luar negeri sama selengkuan kamu itu. Maafin aku, Nathan. Bisa gak kita memperbaiki semuanya dari awal lagi? Eh, maaf memotong pembicaraan kalian. Nathan, aku duluan ya. Kalian ngobrol aja berdua. Siapa cewek ini, Nathan? Oh iya, lupa kenalin. Ini Clara, istriku. Aku udah nikah, jadi stop ganggu aku lagi. Hah? Istri? Apa? Clara, mulai hari ini, kamu tinggal sama aku ya? Makasih ya, Nathan. Aku bakal cari kerja buat bayar biaya tinggal di sini. Kamu kerja di perusahaanku aja, jadi sekretaris pribadiku gimana? Emang boleh sejalur orang dalam gini? Bolehlah, kamu kan calon istriku. Emang kapan aku setuju nikah sama kamu? Tadi kamu gak mengelak pas aku bilang di depan Alica kalau kamu istriku. Ya, itu kan aku cuma bantuin kamu aja, supaya kamu gak diganggu sama cewek itu lagi. Kalau aku maksa kamu jadi istriku gimana? Aku bakal jadiin kamu wanita paling bahagia di dunia ini. Dih, gombal. Dasar goya rawa. Aku serius loh. Mau gak? Ah, atau mau dicoba dulu? Test drive? Ting. Hah? Coba apa nih? Aku masih suci. Jangan nodai aku, mas. Aku cuma bercanda. Aku gak akan pernah merusak wanita sebelum aku menghalalkan dia. Nathan. Jadi gimana? Mau dialalin gak? Nikah sama aku, hmm? Yaudah deh, aku mau nikah sama kamu. Oke, sekarang juga aku urus pernikahan kita ke kawak. Hah? Sekarang? Kok cepet? Aku kan baru cerai. Iya. Udah gak tahan soalnya. Ting. Lah, jarang. Clara, kamu dimana sekarang? Apa kamu baik-baik aja? Alessio, kamu mikirin apa sih? Kamu selalu nyetir. Em, maaf Lilian. Ada sedikit masalah di kantor. Hah? Bilang aja kalau kamu mikirin Clara. Kamu masih sayang sama dia. Iya. Aku emang sayang sama Clara. Gara-gara kamu, Clara pergi dari aku. Justru dia yang pengganggu dalam hubungan kita. Diam, Lilian. Hah? Alessio, awas ada truk di depan. Apa? Eh? Eh, aku ada dimana ini? Rumah sakit. Anda udah sadar? Syukurlah. Eh, bagaimana keadaan pacar saya, Sus? Kami minta maaf. Tapi pacar Anda tidak dapat diselamatkan. Dia mengalami pendarahan hebat. Apa? Ini gak bener, kan? Gak mungkin Lilian meninggal. Anda yang kuat ya, Pak? Lilian. Walaupun aku benci sama kamu. Aku gak mengharapkan kamu meninggal seperti ini. Mengenai kondisi Anda, Anda mengalami kelompuhan sementara. Dan harus rutin menjalani terapi jalan. Apa? Jadi saya gak akan bisa berjalan? Berapa lama, Sus? Kurang lebih enam bulan. Saya akan merawat Anda sampai Anda pulih. Akhirnya kamu udah dibolehin keluar dari rumah sakit. Makasih udah merawat aku selama ini, Nabila. Iya, Alessio. Itu udah jadi tugas aku sebagai perawat. Nabila, apa kamu udah punya pasangan? Hah? Aku gak punya pasangan. Aku terlalu fokus sama kerjaan. Selama enam bulan dirawat sama kamu, aku ngerasa nyaman sama kamu, Nabila. Alessio, jujur, aku ngerasain hal yang sama. Nabila, kamu mau gak nikah sama aku? Aku mau, Alessio. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan kedua yang kau berikan ini. Ayang, aku mau makan mie setan level lima. Gak boleh. Ih, Ayang mah, dedeknya ngambek nih. Gak, kamu lagi hamil, gak boleh makan yang pedas-pedas. Aku beliin mie maleket aja. Hah? Yaudah deh. Sabar ya, nak. Papa memang pelit. Papa gak pelit kok, nak. Mamamu aja yang bandel. Aw, ah. Aku beruntung bisa menikah sama Nathan. Walaupun awalnya kenal dari dating app, tapi dia tulus mencintaiku. Kenapa senyum-senyum meliatin aku? Aku ganteng ya. Ting. Ini GR. Emang ganteng sih. Hehehe. Tentu.